Intro Kampung Nayaro, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua Tengah Membangun dan bersihkan fasilitas umum menggunakan dana program kampung yayasan pemberdayaan masyarakat Amume dan Kamoro selaku pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia Dengan dana 500 juta rupiah yang diterima dua tahap dari YP Maka Kampung Nayaro membeli enam unit perahu fiber beserta mesinnya membersihkan gedung publik, membersihkan jalan, dan membuat pangku jalan Pemanfaatan dana program kampung YP Maka sesuai kebutuhan masyarakat ini diungkap kelompok kerja kepada tim monitoring dan evaluasi YP Maka saat melakukan Monef pada selasa 26 Maret 2024 Tim Monef terdiri dari pembina, pengawas, dan pengurus YP Maka Monef YP Maka mencakup program kampung, pendidikan, dan kesehatan Kampung Nayaro masuk lima dasar kampung suku Kamoro selain kampung Tipuka, Ayuka, Nawaripi, dan Koprapoka Wakil Direktur YP Maka Nur Ifa Karupukaro mengatakan tujuan kunjungan ke Kampung Nayaro untuk melakukan Monef program kerja yang sudah dilakukan YP Maka seperti program kampung dari devisi ekonomi, program pendidikan, dan kesehatan Semua program yang dilaksanakan merupakan kebutuhan masyarakat dan semua itu dikerjakan oleh masyarakat sendiri Namun ke depan diharapkan adanya kolaborasi antara dana dari program kampung dengan dana desa Tujuan daripada kunjungan ke Kampung Nayaro ini adalah tujuan monitoring dan evaluasi terkait program kerja yang sudah dibuat oleh YP Maka baik program kampung dari divisi ekonomi yang sudah masuk di Nayaro dan kita membawa divisi kesehatan maupun pendidikan dimana kita lihat bersama bahwa hal-hal apa yang memang dibutuhkan di masyarakat di Nayaro ini tadi kita juga ada rencana untuk membangun rumah singga yang untuk memfasilitasi anak-anak kita lah orang tua turun ke pantai untuk mencari anak-anak bisa dititipkan dan mereka bisa sekolah terus kesehatan, kami tahu bahwa masyarakat ini banyak yang belum divasilitasi dengan BPJS oleh sebab itu kami sosialisasikan terkait masyarakat untuk dapat menggunakan BPJS tapi juga kami berkunjung ke fasilitas kesehatan dan memang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki maka semua masukan dari masyarakat kami akan duduk bersama dengan dinas-dinas terkait terutama di pemerintah maupun PT Freeport untuk kita bisa membahas terkait dengan solusi jalan keluar untuk menjawab semua kebutuhan masyarakat yang ada di Kampung Nayaro ini Sementara itu Ketua Pembina YPMAK Juni Lingga mengatakan apa yang dilakukan YPMAK bukan mengambil alih program pemerintah tetapi mendukung untuk itu perlu koordinasi antara pemerintah YPMAK dan PT Freeport Indonesia sehingga tidak terjadi tumpang tinggi dalam melaksanakan program dan saya senang sekali bisa hadir di sini di Kampung Nayaro untuk bersama-sama dengan tim YPMAK nanti memberikan penjelasan terkait program-program yang akan dilakukan di Kampung Nayaro yang selama ini dilakukan oleh YPMAK tadi Ibu Ima menyampaikan soal bahwa program-program ini bukan mengambil alih program-program pemerintah tetapi mendukung, mensupport karena kedepannya dan juga sudah kita lakukan sebelum kita melakukan segala sesuatu di sini kita berkoordinasi dan menjelaskan kepada pemerintah juga supaya tidak ada yang saling bagus ikut jadi itu yang paling penting kita bukan menggantikan pemerintah tetapi mendukung pemerintah dan bagaimanapun pemerintah yang menjadi wujud tombak daripada pembangunan ini kami dari YPMAK mendukungnya dengan dana yang sudah dibuatkan oleh PT Privat Indonesia ke YPMAK YPMAK kemudian melakukan sementara menurut ketua pengawas YPMAK John Mamiri tim dari YPMAK datang untuk melihat secara langsung pelaksanaan program kampung yang sudah dirasakan oleh masyarakat bago kepada masyarakat anggaran program kampung setiap tahun 20 miliar rupiah untuk wilayah pesisir pantai dan untuk wilayah pegunungan khususnya untuk kampung-kampung di pesisir pantai setiap kampungnya mendapatkan 300 hingga 350 juta rupiah sedangkan kampung Nayaro yang masuk dalam 5 daskam ada perbedaan dengan kampung di pesisir pantai dimana untuk 5 daskam mendapatkan 500 juta rupiah per kampung dan diserahkan dalam 2 tahap ini dibagi jadi 2 kami ke Moro yang ada di dataran rendah itu 20 miliar yang ada di dataran tinggi Highland surah-surah kita di Amunek itu 20 miliar 20 miliar ini dibagi ke masing-masing kampung nah ini berkaitan ke pembagian-pembagian ke kampung-kampung kita di Kamoro ini kampungnya lebih banyak kalau dihitung wilayah adat lembaga adat itu ada 82 kampung itu dari timur barat itu 82 kampung 20 miliar itu tidak cukup juga tidak cukup juga 20 miliar itu 82 kampung ini bahkan kemarin tim Ibu Iva punya tim jalan itu sebagian kampung yang ada di pesisir itu tidak dapat sehingga bagaimana tahun ini kita berupaya untuk biar kita punya masyarakat yang ada di khususnya Kamoro yang ada di pesisir mereka juga dapat bagian yang sama seperti kita menyangkut dengan pembagian ini perlu masyarakat ketahui bahwa khusus untuk kita di kampung 5 kampung ini Nayarong, Kopramuka, Timbuka, Ayuka, dan Nama Ribi berbagian untuk dia punya anggaran itu untuk di kampung lain itu dia punya jumlah beda dengan kita terima memang waktu itu juga memang sedikit agak ada perbedaan persepsi, pantangan tentang ini berapa yang harus dikasih kita disebut ini ring satu artinya kami yang kena dampak langsung daripada kegiatan daripada perusahaan jadi anggaran setiap tahun dan 20 miliar itu kita 5 kampung ini per kampung dapat 500 juta yang lain itu 300 ada yang 250 ada yang 200 karena memang ketersediaan anggaran ini terbatas dalam kunjungan timo neviya pemaka juga menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat